Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Om Dori Channel yang membahas tentang budidaya ikan nila kali ini Saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan nila Dimana ikan nila susah besar tidak bisa panen Ini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan nila yang susah besar Jadi untuk para pembudidaya ikan nila khususnya yang pemula Kenapa ikan nilanya kok susah besar tidak bisa panen Perlu diketahui hal-hal seperti berikut Jadi untuk pertama kali kita harus perhatikan bibit kita terlebih dahulu Bibit yang bagus atau tidak Bibit yang bagus itu biasanya dari indukan-indukan yang bersertifikat Bisa indukan minimal kurang lebih antara umur satu tahun bisa dijadikan indukan Kalau ikan masih kecil beranak itu nanti anakannya juga susah besar juga nanti Jadi kita untuk para pembudidaya ikan nila kita harus perhatikan Benar-benar memang indukan itu indukan yang berkualitas Kalau bisa yang bersertifikat akan lebih baik juga Jadi kita harus perhatikan masalah bibitnya Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen Jika bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman Untuk selanjutnya yaitu masalah airasi di dalam kolam perlu diperhatikan Jadi untuk airasi kita maksimalkan Jadi untuk ikan nilanya cepat besar nantinya Oksigen juga terpenuhi Ini sisa kolam yang kemarin yang sudah dipanen Ini sisanya ini yang size-nya belum masuk ini Jadi ini perlu dibesarkan lagi Inilah keadaan kolam ikan nila Alhamdulillah sudah bisa panen kemarin Ini yang masih baru ini airnya Warnanya agak sedikit bening ini Jadi untuk airasi di dalam kolam perlu diperhatikan Seperti ini belekutuk-belekutuk Agar bisa panen para pembudidaya ikan nila yang masih pemula Kita perhatikan mulai dari pipit, airasi Ini saat pemanenan ini Alhamdulillah Bisa panen kurang lebih antara 6 bulan untuk ikan nilanya Dari kecil ini Keduanya ya yang ketiga yaitu harus pemberian pakan Setiap hari paling tidak 2 kali Satu hari pagi dan sore hari atau malam hari bisa dilakukan Ini dari pipit sendiri ini masih kecil Ini yang sudah besar ini airasinya lumayan ini pakai mesin resin LP100 Karena ini skala kecil rumahan ini Untuk selangnya kita pakai selang unering Jadi airasinya tercukupi, ikan selalu sehat Bagi para pemula perlu diperhatikan untuk masalah oksigennya harus diperhatikan juga Agar pertumbuhan ikan selalu sehat Untuk pemberian pakan selalu dibibis juga Untuk memudahkan penyernaan ikan nila khususnya Ini pakai berapa titik ini cuma 4 titik ini sudah Oksigennya luar biasa ini di dalam kolam Ini kolam yang satunya ini Ini habis setelah makan tadi Ini yang kemarin yang baru dipanen ini Panen 2 kolam Jadi keadaan seperti ini Kita pakai mesin seperti ini Resun LP100 ini Kita pakai 2 mesin Setiap kolam diameter D3 kita pakai 1 mesin Jadi untuk kolam diameter D3 kita pakai 1 mesin Alhamdulillah ikannya sehat selalu Semuanya sehat Jadi mungkin itu sedikit dari pengalaman dari saya Saya ucapkan terima kasih Yang belum sakrap, sakrap dulu Karena sakrap itu gratis Tidak bayar Saya akhiri Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu, sukses bersama Sub indo by broth3rmax